Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 ini bendungannya, butuh batu banyak oke nih Um Ari gimana kesannya nih? ya jadi kita pakai jalur yang kedua, karena kalau muterin ke bawah, ke cirata sebalik lagi ke ke jatiluhur kayaknya kemaleman jadi kita langsung aja yang menyusur jatiluhur mungkin nanti di videonya disana, Kang lebih bagus lagi, nanti di jalan itu tuh coba dikasih lihat jalannya nah itu jalannya? bukan, jalan yang tanah oh jalan yang tanah itu tanah ya nah jalan itu, nanti kita boleh jalan situ, nanti kita balik lagi turun baru ke sana oke, oke teman-teman ya kita masih berdua ya, awet alhamdulillah masih selamat dan sekarang udah jam 16.20, setengah 5 oke, mudah-mudahan sampai Purwakarta nggak malam oke, nanti kita syuting lagi di sana bendungan jatiluhur kelihatan semua oke, oke nah ini dia kita udah berdua sampai ke punggung daripada bendungan ya bendungan jatiluhur yang paling ujung yang paling ujung nah di belakang kita tuh ada landscaping yang cukup bagus ya jatiluhur saya terus serang nih bukan cukup bagus, bagus bagus sekali kalau cukup bagus, di kuadrat jadi bagus sekali nah inilah Ari karena dia user matematikanya budaya ya, budaya matematika gitu ya jadi kalau cukup bagus, bagus sekali jadi kuadrat gitu loh ya bagus sekali nah inilah kita senang ya bisa sampai sini Alhamdulillah biasanya saya naik mobil ke sini sekarang naik sepeda saya umur 67 dia umur 60 64 ya 65-64 64 oh beda 3 tahun oke jadi nanti kita sampai nggak ngebayang ya umur segini kita ke sini iya ya dari Jakarta iya lumayan lah namerti kata biasanya saya tuh didampingi mobil sekarang pakai packaging sendiri ya lumayan dengan beban nambah hampir 10 kilo ya 10 kilo barangkali ya kita masih bertahan ya berdua Alhamdulillah Alhamdulillah ini teman-teman nih saya perlihatkan ya pemandangannya kasih lihat gunung seperti itu bukit ya seperti itu pemandangannya ya lihat seperti itu pemandangannya nah disana ada ada gunung ya ada gunung keren banget bagus ya pemandangannya seperti itu nggak nyesel sini nggak nyesel ya teman-teman nanti kita lanjutkan ya di selanjutnya sip jalannya di seperti ini oke jalan iya nah kita ada bukit ke arah sana nah bukit ke arah sana oke kelihatan ya ya lumayan lah upahnya saya kues lumayan tadi beberapa tajakan yang berkali-kali ya rolling bernaik ini mas Ari kita akan kembali lagi jalan sana mas Ari kopi-kopi-kopi dia mau ngopi dia mau ngopi dia bawa sepatu sepatu katanya mau lari bilang jangan lari jangan lari lagi udah capek soalnya target satu bulan kurang lebih berapa mas Ari seribu kilo ya enggak lah oh enggak berapa kilo satu satu minggu 31 jadi 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 138 oh 38 per bulan oke lumayan ya untuk mendapat vitalitas dan kemampuan performance ke laki-lakian oke jadi bugar bagi seorang laki sejati yang sayang sama istri oke oke teman-teman kita lanjutkan kembali perjalanannya ini saya ulangi lagi ya cukup indah ya di sore jam 4.30 oke kita lanjutkan perjalanan teman-teman danis baik selamat siang selamat siang ya maksud siang Rik iya sekarang tanggal 15 hari Rabu jam 12.10 ponayasa ya ponayasa mau kelembang oke ini ketepat tujuannya sisa 38 kg 8 kg lumayan ya itu yang ngomong-ngomong pakai tenaga terus nih kayak anak sekolah Mgoes Mgoes kita kumpulan dari Mgoes itu alumi khusus untuk mesin UI tapi anggotanya sekarang sudah meluat sampai ke arsitek ada elektro ada metallogi kayaknya ada sastra juga sastra mesin sastra mesin ada Kang Dani saya jadi gemeter nih vlognya nih teman-teman oke saya mau lanjutkan perjalanan dengan mas Ari selalu ya pemandangan bagus-bagus ini pemandangannya kayak gini coba ke atas yang dikit oke nah tuh liat selama sepanjang perjalanan banyak yang bisa diliat sawah oke sawah lumayan ya mas Ari ya ini ada juga rumah mewah oke rumah mewah gak usah disorot lah gak usah ya ini pemandangannya ya doain kita supaya kita sampai belum sebelum maghrib karena gradian gain elevasi yang kita temuin 1700 ini bukan bukannya bukan ketinggian gain elevasi ini bukannya touring piknik 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 santai lah di luar ya oke sampai selanjutnya ini agak bising suaranya ya banyak darat umum saya telah sampai di Danau Buanayasa wisata sederhana di lintas ke arah Lembang cari ya ngomong neng lu iya iya lu ngomong dulu dong jadi ini situ kehurupan Buanayasa ini disini ada situnya tolong kan Danik situnya disorot disyut oke situnya situnya ini situnya oh pakaian belakang gak apa-apa terus situ nah itu dia belakangnya itu takguman perahu oh iya nanti insya Allah kita balik sana itu lembang oke ya jadi itu perjalanan hari ini kita santai enggak seperti kayak kemarin banyak berhenti kenapa banyak berhenti ya karena rutenya rutenya uphill terus iya saya gak nyala kalau mas Ari itu di sekeliling Danau Jaki Luhur itu tau-tau ada punggung-punggit ya kita lewatin sana itu waduh yang kemarin ya kemarin ya ya kita kan bukan poes wisata ya ya tapi itu bendungan Jatilur itu termasuk pembangunan yang luar biasa itu kalau jebol ya kalau jebol bayang saya ya itu bekasi kerawang habisnya iya tinggi sekali itu ya biar kata hutanis dilempat saya itu ke wilayah belakang mas Ari ya saya baru semua rumor loh kebanyakan saya itu dari wilayah depan yang ada turbinnya ya ada penstop penstopnya ya saya baru belakang itu baru Karina ini naik sepeda padahal saya ada jalan mobil disana saya belum pernah tuh jadi kali ini ya saya di anugerahi oleh Tuhan makas Ari ini yang belakang ya memang riatan kita rute yang jarang dilewatin mobil gitu oh ya ya udahlah kalau sekarang ini rute biasa tadinya kita mau ke arah ke arah yang rute yang sepi tapi ada yang bilang restoran ini sedikit disana jadi untuk kita yang udah gue sekemarin 110 kilo kayaknya kurang bagus jadi kalau disini banyak restoran kita bisa istirahat bisa menerima oke lanjut jadi sekian laporan kita mungkin nanti insya Allah di Lembang kita laporan lagi oke terima kasih kembali lagi reporter Dami Stein menyampaikan hasil perjalanan di Wakarta ke Lembang Lembangnya misalnya ini udah berapa kilo lagi nih kalau di kilometer saya tinggal 17,2 kilo oke tapi penderitaan di di kilometer dari kilometer sampai ke 10 ini kalau saya lihat tanjakannya tinggi sekali jadi kita oh iya saving energi barusan kita ada turunan mudun ya turunan turun ya mudun 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 sekitar 4 kiloan alhamdulillah saving energi oke ini bagi teman-teman yang nanti akan lewat-lewat terut kita bisa ada gambarannya Mas Ari kali ya saya mau siapkan ke rute terakhir ke rute yang mas Ari ya jadi rute yang ini untuk orang yang berumur kayak kita cocok karena banyak 4 apa namanya restoran kalau kita tadinya mau cari rute yang Ciharang itu itu udah tanya-tanya itu jalanannya kecil ini kan jalanan jalanan kabupaten mungkin mungkin abisnya masih ke jalan provinsi ya kan ke Subang itu nah yang kita mau lewatin tadinya itu jalan kelas 4 jadi jalan desa oke oke jadi banyak yang nyarangin jangan karena kita udah berumur dan kita juga udah trip yang kedua ya oke dari udah exhaust di Jatilugur lu mereng-mereng lu jadi gua nyater jalan oh gitu lu gak nyadar nih nah gini dong kemandangannya enggak oh jadi jadi gua ngomong lu shoot gua pikir lu yang diliatin enggak itu silahkan iya gitu aja deh tadi saya makan minum kayak botol ya sayang setengahnya saya habisin kayaknya perut kembung ya jadi mau di endorse sama teme botol nih astagfirullahaladzim ya gak apa-apa teme botol nih di endorse nih dani spike oke nanti kita teruskan ya yuk waalaikum selamat tadi rekan-rekan dani spike semuanya saya alhamdulillah pada pagi ini untuk di nyampe di punclut belum baru di sesko 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 mengarah ke punclut pemandangannya indah ya tadi beberapa tanyakan lah telah dilayui dengan baik alhamdulillah jadi latihan juga untuk kita masari komen dong masalah sesuatu lah jadi hari ini kita mau senang-senang mau lihat ke tebing keraton kita tebing keraton tuh bisa melalui dua lewat perumahan ITB atau lewat punclut tapi kita milih lewat punclut gimana oke kita lagi di videoin sama akang 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 yang baik hati akang yang baik hati oke terima kasih selamat siang para sahabat dani sebaik semuanya saya bersama mas ari telah sampai di destinasi terakhir ya dari perjalanan kita ini ya selama tiga hari selama tiga hari masri ya selasa, rabu, kamis, jumat ini bukan goesnya ya ini trip ya trip dengan kuliner dan endurance nah jadi kami ini sebenernya peturing ya peturing ya tapi kali ini kami tuh mandiri ya dengan packing demikian rupa ya perjalanan yang gak terlalu panjang ya cuman 200 kg berapa 200 kg lebih mas ari ada ya ya insya Allah 200 kg lebih ya tapi kita packing sendiri dan ini wacanak pegunungan ya agak berbeda ya tentunya ya kesannya mas ari gimana ke perjalanan kita ini ya ini adalah destinasi kita terakhir tebing keraton yang kita dari tadi pagi dari Cikole, Lembang jam 8 sekarang kita sampai sini dan kita hari ini gue santai dimana kita berhenti makan tempat warung taruh yang warung favorit saya Kang Dani makan pecel saya makan nasi campur Mas Mas Sari kesini Mas Sari terus oke nah ini destinasi kita adalah tebing keraton tebing keraton ini adalah patahan bumi salah satu patahan bumi di dunia yang ada di bumi sangkuri yang khususnya di banding jadi tebing keraton ini ya memang salah satu kejadian dunia bahwa dunia dunia itu ada patah disini patahan makanya makanya namanya tebing keraton dan pemandangan disini Alhamdulillah kita dapat rezeki kabut sudah hilang tadi ada kabut sekarang kabutnya sudah menghilang jadi pemandangan sangat bagus sekali bagi kawan-kawan pegoes yang ingin endurance misalnya gak terlalu banyak dari Bandung soalnya kerasa gak kerasa Mas Sari dari Bandung kesini ya gak terlalu jauh lah cuman 15 kg gitu oke mungkin dapat sensasi yang luar biasa dan kulinernya banyak oh iya kita kenyang ya dan nikmat-nikmat sana dong kita pemandangan ke tebingnya tunggu dulu Mas Sari ini maksudnya gini kita kan touring sering jauh-jauh saya seusia sekarang juga baru kali ini loh saya putra bumi perhihangan tapi baru kali ini ya naik naik sepeda dan mobil pun saya belum pernah terus terang aja tapi kali ini ya lebih nepat lagi karena kita WS Mas Sari ya Mas Sari oke dan touring kita seru nih kita ke jati luhur yang bukan biasanya kan kita jati luhur depan ini kita jati luhur belakang iya saya juga terus terang baru kali ini itu sepertinya gak nanyak tapi begitu kita nanya kita jalanin kita langsung waduh ada tanyakan lagi waduh ada tanyakan lagi wah itu tuh tapi kan kita bukan orang yang menyerah pantang menyerah ya terus kita ke WS ya oke gitu ya itu kasih lah kok oke ini teman-teman ya kita bisa perlihatkan ini agak goyang gak apa-apa ya ini pemandangannya cukup pindah demikian rupa ya dari sana ke situ oke ini jalanan jalan masuk ya jalan masuk oke terus kita pelan-pelan ya ini ada nah ini ada patahannya ya enggak patahannya patahannya itu lihat tuh teman-teman tuh nah itu patah tebing ya patahan itu yang patahan di bawah patahan ya karena terkurung ya bumi periangan itu dalam cekungan mungkin ini patahan barangkali ya betulnya itu bawah itu cekungan ya bandung ya isinya lengkung bandung ya lengkung bandung ini barangkali itu nah di sana ada perumahan ya di bawah kita lanjut kesana kita kesana ya teman-teman kita ke bawah ya kesini ini saya nih senang aja nih ini darurat teman-teman ya saya gak bawa itu ngebawa video balans ngebawa ya saya darurat aja sama Mas Ari disini karena saya pikir alat balans untuk video itu berat ya oke ini nah ini gak betul Mas Ari ini namanya Sesar Bandung ya Sesar Bandung lah itu patahan geologinya ya kita lihat ini kayak depan sesenang saya saya agak ini ya agak ketinggalan ini ya ketinggalan daerah wisata saya baru kali ini kesini nah ini teman-teman ya tuh lihat ini patahan Bandung ya Sesar Bandung jadinya rupa nah oke seperti inilah kemadangannya seperti ini terlihat kembali seperti ini ini saya agak takjub ya melihat kondisi seperti ini ya karena ya terus serang saya ketinggalan info wisata lah ya walaupun saya sering wisata cerita ini kali ini saya belum pernah kesini serang ya dan beruntungnya saya juga goes gitu loh ya kesini goes sama dengan sahabat Mas Ari Mas Ari pun ya suka cita ya dia ya suka cita dan bisa yang jelas menaklukkan diri sendiri Mas Ari gue sih gimana ya? betul jadi gimana tuh caranya Mas Ari bisa kuat terus-menerus gimana caranya? jadi kita tuh kemarin saya tuh kemarin rada jatuh mental juga pada saat yang di Cibodas Ciatar Cibodas jadi dari Cibodas naik ke Ciatar itu udah mana gerimis mana gelap nanya ke orang pak ini tanjakannya yang mana pak? oh ini mulai tanjakan ini berapa panjang pak? 2 kg dengan gradien 20 waduh jadi aduh mental langsung jatuh kita udah capek tapi ya di lakuan ini Mas Ari kan badannya bugar kok bisa capek juga Mas Ari ya? kenapa ya? ya karena ada Kang Dhani kebanger ini kalau saya kalau gak ngeledek dia sih gak puas begitu juga dia jadi kita gak pernah pilih karena udah kena sejak teman kanak-kanak mas oke oke sisar Bandung ya ini kawan-kawan mesti dateng disini oke ini sisar Bandung ya ini lagi oke Mas Ari gimana kalau kita tutup aja Mas Ari? oke tutup aja ya kawan-kawan jadi untuk untuk pencinta danisbaik ini vlog kita yang terakhir mudah-mudahan nanti dari sini nanti kita akan bikin evaluasi bagaimana touring baik jalan datar maupun tanjakan bagi pegawas yang berumur di atas 60 tahun Mas Ari jangan lupa kita kan disponsorin spirit dari teman-teman MGOES ya ada kita pajang terus menerus pejalan kita di grup nih MGOES lu berterima kasih dong gimana pesannya untuk kawan-kawan MGOES kami mewakili mewakili sedulur sekalian di MGOES kita insya Allah Alhamdulillah nyampe dan dalam keadaan sehat dan happy paling penting happy kayak bintang film ngeliatin orang-orang si MGOES terimakasih terimakasih sedulur MGOES sedulur MGOES assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan is baik sampai nanti lagi kita bertemu ya salam sejahtera amin teman-teman inilah saudara Ariwandi sedang melakukan merilekskan kaki abis GOES 205 kg iya ini di daerah Bandung teman-teman MGOES ini di daerah Bandung iya jadi latihan GOES sama Rari itu menyempurnakan kemampuan nafas ya Mas Ari ya betul oke ya sip ya oke 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 Terima kasih.